oke alhamdulillah paketnya udah kita packing teman-teman ini alhamdulillah untuk ukurannya juga cukup pas ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat pagi jumpa lagi di channel kita mentok pakem peternakan entok jumbo yang terletak di kabupaten bondawaso jawa timur tepatnya di kecamatan pakem teman-teman di video kali ini kita akan buat video proses pengiriman entok jumbo anak entok jumbo usia 1 bulan tujuan ke boyolali atas nama om winarto atas nama om winarto di boyolali pemesanannya 5 ekor 1 jantan 4 betina untuk jantannya udah kita tandain di kakinya udah kita kasih gelang untuk om winarto nanti udah cara membedakannya biar langsung ketemu ya untuk yang mau kita kirim usia 1 bulanan dan untuk peti pengirimannya kita menggunakan peti kayu ukurannya seperti sebelumnya 40 x 60 dan tingginya 50 cm untuk pengirimannya kita menggunakan kib atau kereta tujuannya ke stasiun boyolali untuk mekanisme pengirimannya kita ini sebentar lagi mau kita masukkan ke dalam peti terus kita kita antar ke stasiun bondongoso kota terus kita kasih alamat tujuannya penerima nomor yang aktif nomor telepon yang aktif terus kita tinggal nunggu surat pengirimannya atau resinya teman-teman untuk ongkirnya ke boyolali kurang lebih sekitar 90 sampai 110 ya teman-teman tergantung besar boknya dan beratnya juga nanti kalau untuk pembayarannya untuk pembayarannya kita itu via transfer ya teman-teman kita transfer dulu setelah ditransfer baru kita kirim entoknya seperti ini kemarin kemarin sore um binarto ini transfer ke kita berikut juga dengan ongkirnya terus kita lakukan proses pengirimannya teman-teman setelah ditransfer terus kita proses untuk pengirimannya mulai kita siapkan bok pengirimannya kita siapkan ini alas bawahnya ini juga kan terus kita siapkan juga entok-entoknya kita cek kondisi kesehatannya dan kita mandikan terutama sebelum perangkat kita udah mandikan ini ya ini kondisi bulunya masih basah nanti setelah nyampe di KIB ini udah kering karena perjalanan dari sini sekitar setengah jam dan waktu keberangkatan dari sini itu sekitar jam 10 teman-teman dan sampai disana itu sekitar tengah malam kalau ke Jawa Tengah tapi adminnya itu pasti menghubunginya di pagi harinya teman-teman karena biar tidak mengganggu aktivitasnya teman-teman kalau ditanya untuk kuatnya insya Allah udah kuat ya teman-teman usia segitu udah kuat kalau untuk pergian ke mana ke luar pulau atau luar prevensi ini usia segini aja juga udah cukup kuat ya teman-teman usia usia seminggu seminggu lebih seperti ini insya Allah udah kuat ya teman-teman apalagi yang udah satu bulan ini kemarin saudaranya yang kita kirim ke Wonogiri teman-teman di Wonogiri sana dan Alhamdulillah untuk umpur itu udah sampai dan kondisinya Alhamdulillah sehat dan selamat teman-teman dan kita juga tidak tidak hanya melayani untuk pengiriman sepulau Jawa saja ya teman-teman tapi kita prioritaskan sepulau Jawa karena kan kalau ke karena kan kalau kalau di luar pulau Jawa misal Sumatera terus Kalimantan itu masih ongkirnya mahal teman-teman perekornya tuh bisa kena 200-300 ribu mendingan beli yang besar-besar teman-teman perhitungannya itu apa lebih lumayan ya teman-teman dibandingkan ongkirnya sepasang aja itu ongkirnya bisa 500-600 ribu lebih ya teman-teman perekor tuh bisa 250 ribu ongkirnya itu bisa lebih mahal daripada endoknya teman-teman kalau ini Alhamdulillah ini laku ke Wonogiri itu dengan harga seratus tujuh puluh lima ribuan ah 150.000 sampai tujuh puluh lima ribu perekor teman-teman eh ke Wonogiri keman ke Boyolali untuk Om Minarto kondisi terakhirnya ini sehat-sehat Om sebentar lagi mau kita kirim terus kita packing kita antarkan ke kereta untuk mekanisme pengirimannya ini sebentar lagi kita antar ke stasiun ini sawa nanti nyampe di stasiun Boyolali jadi Om Minarto akan dihubungin langsung oleh petugasnya untuk pengambilan paketnya teman-teman jadi ini apa ya sampe nya tuh dari stasiun ke stasiun teman-teman kalau KIB beda kalau travel kalau travel tapi disini harus booking dulu dan menyampe nya itu sekitar dua hari teman-teman jadi khawatir saya takut ada apa-apa ke hewannya jadi saya menggunakan yang paling cepat saja ekspedisinya untuk teman-teman juga yang mau order indukan paket indukan kita ready ya ini juga salah satu indukan kita indukan kita ini jantannya ya kalau teman-teman minat ini langsung aja di screenshot ini ini bodinya panjang teman-teman posturnya juga oke kakinya juga jenjang ini berhubung badannya bulat besar jadi kelihatannya agak pendek tapi kakinya ini besar sekitar 8-9 sentian teman-teman tingginya ini ada babon jali wah calon indukan jali ini masih muda teman-teman ini kita mau silangkan dengan jantan jali kita disana tapi kita kurung jantannya takut ngawin keindukan-indukan jumbo kita ini gitu itu sangat nampak perbedaannya yang putih-putih yang jumbo-jumbo ini dibandingkan jali ya teman-teman ini alhamdulillah udah ada yang angkrem disana juga angkrem teman-teman teman-teman yang mau paket indukan ini kita ready paket siapan kita juga ready ini ya ada kita indukannya banyak teman-teman ini kita juga pilih ini penjualan telurnya kalau untuk usia angkrem kemarin Om Inerto itu juga tanya usia angkremnya itu berapa hari saya jawab untuk angkremnya itu sekitar 30-35 hari tapi maksimal itu paling lama 35 hari untuk kita juga banyak itu di luar juga ada entok kita ya teman-teman itu ya itu juga ada entok kita dan ini juga nelurnya banyak sembarangan kalau saya legar seperti ini teman-teman karena saya buka semua gitu-gitu jadi banyak yang bertelur ada di kandang-kandang sapi tetangga kadang-kadang teman-teman dan untuk jumlah telurnya biasanya itu di atas 10 butir biasanya teman-teman kalau punya saya ini rata-rata biasanya di atas 10 butir ya bisa teman-teman hitung sendiri ini ada 12 kalau tidak salah ini juga lebih berhubung ini kemarin ini sekitar banyak ya teman-teman jadi saya pindah kesana lagi ya teman-teman belum lagi yang dijual-jual untuk telurnya sama saya teman-teman untuk waktunya itu sekitar 30-35 hari atau maksimal itu 5 minggu kalau untuk entok ini terus untuk jumlahnya itu sekitar 10-15 butir lah rata-rata segitu tapi ada yang sampai dulu tuh saya pernah hampir lebih 20 butir teman-teman oke untuk teman-teman yang mau order bibitan atau anakan yang tak jumbo kita juga ready itu di dalam kandang kita juga ada ini sebentar lagi langsung mau kita kirim ya ini juga ada ini ada 7 ekor usia sekitar 10 harian untuk teman-teman yang berminat langsung saja di WA ini insya Allah bagus itu entah kita ya juga banyak ada yang bertelur juga di sana di bawah-bawah sana itu juga ada teman-teman ini ada ayam cemani untuk teman-teman yang mau order anakannya langsung saja ini teman-teman ini kita juga ready siang 1 bulan juga mau 1 bulanan ya ini mau yang mau kita siapin ke kontes di di belora yang cawoh semoga tembus target ya teman-teman dan sebentar lagi kita yang cawoh mau makan cik Wodian anak-anak yang cemani ini sepasang ya teman-teman kalau kita cawoh mau makan cik Wodian di kota Bondowaso oke terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton hubung waktunya udah mepet udah jam 9an kita mau packingkan ini teman-teman terus kita otwkan untuk keunggungin arta di Boya Lali kondisi terakhirnya sehat sehat em ini sudah 1 bulan 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 Adakahigeru adakah usia satu bulan dan ini udah kita kasih tanda gelang Om nanti selepasnya atau sampainya disana langsung dibuka aja Om takutnya nanti semakin besar bisa membuat atau menghambat pertumbuhannya ini menjadi terhambat dong yang ini menghambat pertumbuhan dari entoknya jadi langsung dibuka saja nanti ini untuk jantannya pasti itu jantannya ukurannya lebih besar sendiri Om nanti dari 5 oke malhamdulillah paketnya udah kita packing teman-teman, ini alhamdulillah untuk ukurannya juga cukup pas bisa ada space-space nya dan sebentar lagi kita mau cewe dan ini ayam cemani satu pasang cewe ke Bondowa Sokota oke terima kasih untuk teman-teman sudah menonton channel ini dan selalu support channel ini terima kasih untuk umbinator atau saudaranya, untuk teman-teman yang lain yang mau order langsung saja di WA ya teman-teman mumpung masih ready barangnya kita akhiri video kali ini karena kita udah membangkit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh